Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat malam baiklah video ini saya akan membahas tentang Microsoft Word ya di Microsoft Word ini ya target saya akan mempelajari untuk atau mempraktekkan untuk yang Microsoft Word yang online atau yang cloud computing dan juga Microsoft yang biasa Nah kali ini kita akan coba mempraktekkan Microsoft yang biasa atau yang offline ya open itu tidak terhubung dengan internet yuk kita simak caranya jangan lupa klik subscribe Oke nah disini ketika kita sudah membuka Microsoft Wordnya ya yang terlihat oleh kita di sini adalah penampakan putih saja ya tidak ada apa-apa Nah kita akan bahas satu persatu ya Nah di sini ada yang namanya ini ya apa namanya detail bar ini yang pertama disini detail bar disini namanya dokumen 2 Kenapa dokumen 2 karena disini saya udah membuka tadi dokumen yang pertama disini ya tadi sini Nah sekarang di detail baru muncul dokumen 2 nah disini titel ini akan berubah-berubah ya sesuai dengan nama file-nya misalkan kalian ntar akan menyimpan namanya latihan 1 maka disini berubah titel bar ini menjadi latihan 1 Hai iklan kemudian disini ada yang menu-menu bar ya disini ada file ya kemudian ada home insert desain ada page layout ada referent ada mailing review dan juga view ya di setiap menu ini ada submenunya ya Nah disini ada yang abu-abu ya ada yang aktif itu kan ada yang ada yang transparan ada yang normal atau jelas gitu disini kalau misalkan yang transparan ini disini belum ada objek untuk diseleksi nah kalau misalkan sudah ada tulisan misalkan saya disini misalkan mswood ya maka disini udah aktif ya misalkan saya seleksi dulu nah disini cardnya udah aktif copy nya aktif kalau misalkan saya tidak seleksi maka disini abu-abu alias tidak jelas gitu ya nah disini jadi di menu bar-menu bar ini masih ada submenunya ya nah disini menu-menu ini akan kita tahu akan kita pahami ketika kita mengerjakan project atau objek ya jadi yang di home ini ini standar banget ya kalian juga sering menggunakan contoh misalkan saya ingin memberikan warna disini pilih ini ya menebalkan memiringkan atau garis bawah disini atau merubah jenis untuk tulisannya ya disini kalau misalkan jenis huruf ini misalkan jenis huruf saya geser dulu atau katakan ini kebanyakan seperti ini maka ketika saya pilih ini maka pohonnya sudah berubah nah ini di menu home ya oke kita bahas aja satu-satu ya paste disini untuk misalkan saya kita akan pilih ini copy lalu geser disini spasi lalu tekan paste maka disini hasilnya sudah berubah ya ketika kita klik makin sering maka isinya disini makin banyak ini kan nah kemudian disini ada yang namanya setelah tadi kita menggunakan fasilitas copy dan juga paste ya disini ada juga cut ya misalkan saya blog dulu disini ya kemudian cut cut itu artinya menghilangkan atau menggunting ya memotong tapi hasil potongannya masih bisa disimpan juga caranya bagaimana ketika kita sudah potong klik paste maka hasilnya yang dipotong tadi akan balik lagi gitu kan bisa juga kita kita delete menggunakan keyboard nah seperti ini nah kalau kalian perhatikan disini ya ada paragraf yang udah saya buat ya saya rubah dulu warnanya hitam ya terus tulisannya juga serubah menjadi normal seperti ini nah disini ini misalkan saya buat tulisan lagi disini ya dengan huruf misalkan yang berbeda saya menggunakan misalkan Arial ya kemudian tulisannya misalkan Politeknik ya PGRI Banten nah kemudian perhatikan antara tulisan PGRI Banten yang tulisan di atas disini yang acak disini terlihat berbeda ya dari jenis hurufnya oke nah saya ingin menyamakan yang tulisan di atas ini dengan jenis huruf yang di PGRI Banten disini caranya bagaimana kamu blog yang di tulisan di bawah atau yang PGRI Banten pilih disini ada yang namanya format painter jadi format painter itu akan meng-copy ini nya ya apa namanya style nya gitu kan atau tampilan coba klik kita jadi format yang PGRI Banten akan sama dengan yang disini contoh misalkan saya kasusnya misalkan ini dikasih warna merah maka saya klik format painter diarahkan ke sini maka sudah berubah menjadi merah jadi yang atas ini ngikutin master yang di bawahnya gitu ya nah ini menggunakan format painter oke tadi kita sekarang kita ke ini ya ke yang lainnya misalkan disini ada pilihan namanya strike hot ya nah ini untuk memberikan coretan seperti ini jadi ada coretan ya seperti kita mencoret menggunakan pensil atau juga pakai blow paint nah ini menggunakan strike hot kalau misalkan mau menghilangkan coretannya pilih lagi nah maka hilang lagi oke kemudian disini ada yang namanya menu disini namanya adalah subscribe ya nah subscribe itu untuk apa misalkan saya ada tulisan disini meter persegi ya misalkan nah biasanya kan 2 nya itu kalau persegi di atas ya maka pilih disini yang ini nah maka 2 nya ini akan naik ke atas jadi meter persegi nah kalau di bawah bisa di blok lagi pilih yang ini jadi angka 2 nya jadi mengecil dan juga turun ke bawah nah itu menggunakan pilihan subscribe dan juga super subscribe ya nah ini berikutnya disini ya kita ada pilihan yang namanya increase font size misalkan saya klik dua kali yang ini ya klik dua kali maka sudah ada perubahan dia dan sebaliknya ingin mengecilkan pilihan ini kemudian dibawahnya disini ada yang namanya nah ini ya ini namanya adalah shadow atau setting ya ini namanya setting ah sorry ini namanya teks efek n tifografi ya nah disini saya pilih ini maka tulisannya akan berubah akan lebih cantik dan juga lebih menarik ya nah seperti ini nah kemudian disini ada di bawahnya ada namanya setting ya setting setting itu sorry namanya teks highly color ya seperti stabilo seperti ini nah nah setelah kita banyak melakukan perubahan ya editing ah ingin normal nah disini ada pilihan namanya ini adalah clear clear all formatting klik klik maka kembali seperti ke awal ya oke kemudian ketika kita ingin memberikan balet ya balet itu kayak semacam pemanis di depan ya misalkan saya pilih ini maka sudah berubah jadi seperti ini ya nah kalau saya rubah lagi yang lain tinggal di blok aja ya pilih yang ini atau yang ini nah sini banyak pilihannya misalkan yang ini ya atau kita pengen ganti number disini ada number satu kalau misalkan disini satunya ada buka kurung ya kemudian disini ada satu romawi kemudian disini ada yang namanya abc ya kecil gitu kan nah gitu nah jadi fungsi balet dan numbering ini akan otomatis ketika nanti akan nambah ke e terus ke f dan seterusnya jadi kita nggak memberikan balet atau number secara manual tapi udah otomatisnya oke misalkan kita sekarang disini ada pilihan rata kiri rata tengah rata kanan ya ini justify caranya di blok semuanya jadi kalau untuk ngeblok semuanya bisa kalian ketekan kontrol sama A di keyboard ya tapi kalau hanya misalkan ini aja nih baris 1 dan 2 berarti pakai mouse bisa dari sini tahan sampai bawah atau dari sini sebaliknya misalkan saya pilih yang rata tengah rata kanan rata kiri ini ini justify rata kiri dan kanan biasanya justify ini akan berlaku ketika tulisannya mendekati penuh ya misalkan seperti ini nih pilih ini ya disini belum ya nah biasa seperti ini nih belum juga ya oke nah seperti ini misalkan ya oke kemudian setelah justify disini ada yang namanya multilevel ya kita klik ya seperti ini kemudian disini ada pilihan yang namanya line and paragraph spacing ya nah ini kalau satu single satu setengah nah ini makin renggang itu ya nah disini ada yang namanya repeat line ya ada ando dan juga redo misalkan saya pilih ini ya ya oke di normalkan kembali oke lanjut ya disini ada yang namanya eh decrease indent dan juga increase indent ya kalau saya pilih ini maka akan maju ke kiri kalau ini maju ke kanan seperti ini nah kemudian disini ada yang namanya eh sorting ya jadi akan menyortir tulisan berdasarkan alfabet contoh misalkan ini nih ya atau kita kasusnya disini bawah ya misalkan saya bikin eh disini nama ya karena namanya Udin dua mang oleh 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 tiga udah ding maka ketika saya blog pilih pilih sortir maka akan mengurutkan berdasarkan alfabet berarti m dulu baru baru ya nah disini ini akan akan lebih rapi gitu nah kemudian disini ada yang namanya ini ya shading ini untuk memberikan stabilo ya ataupun be warna pada background dan sebelahnya ada yang namanya border ya misalkan kita akan memberikan seperti kaya tabel disini ya tinggal dipilih saja disini nah kemudian di sini sebelahnya ada style ya style 12 jadi sini udah style-nya sudah siap pakai ya tinggal kita klik misalkan saya pilih ini maka sudah berubah ya kemudian di sebelah sini ada namanya fine kalau pencariannya ada advan ada go to ya misalkan saya akan mencari nama nya oleh klik disini paint nah disini cari oleh nah maka langsung oleh ini di 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 high click ya atau di warnain artinya ini ketemu misalkan ada tulisan Banten Oh Dading Banten ya sini maka sudah ketemu ternyata Banten ada dua huruf ya atau dua kata atau ada dua jumlahnya ya nah kemudian disini selain fin ya di sini ada refresh misalkan Banten ini saya ubah menjadi Cilegon klik nah pin luatnya apa Banten kemudian di refresh-nya pakai apa misalkan Cilegon maka replace all maka dua-duanya nah disini ada all don't we made to refresh ya klik maka yang tadinya Banten berubah menjadi Cilegon satu dua nah seperti itu caranya oke tadi kita fasilitas refresh kemudian ada select ya disini select ini adalah untuk menyeleksi objek ya yang berbentuk gambar contoh misalkan saya masukin gambar disini ya atau usah gambarlah misalkan saya masukin di sini adalah smile ya smile disini kita bisa namanya misalkan mau di select berarti digeser sini kalau misalkan select all berarti misalkan disini ada dua gambar berarti terseleksi semuanya oke itu tadi di home ya kemudian kita sekarang di inset nah di inset disini ada apa saja ya disini ada cover page kemudian ada Hai sebentar ada blank page blank page ada page break ya misalkan saya pilih yang disini adalah cover page klik nah disini ada jadi kalau kita ingin membuat cover bingung seperti apa tinggal klik disini misalkan nah disini ada covernya udah jadi ya misalkan mau buat cover laporan atau cover apa tinggal kita rubah disini misalkan politeknik ya teknik PGRI Banten misalkan disini 2020 lebih bagus lagi kasih logo misalkan ya logonya diwis paling atas disini nah itu salah satu submenu yang ada di inset ya boleh disini ada tabel yang sering kita gunakan misalkan saya dokumen baru ya kita membuat tabel klik disini nah disini kalau geser ke kanan mosnya maka disini menambah kolom kalau ke bawah menambah row misalkan saya disini kita isi nomor ya sini nama barang dan lain dan sebagainya ya Nah itu ada di menu inset ya kemudian ada picture ya picture ada dua ya picture offline dan juga picture online ya misalkan klik yang picture offline maka tinggal diarahkan dimana ada gambar yang akan kita masukkan misalkan gambarnya ini ya set nah maka gambarnya masuk ya dalam file gambar ya tidak otomatis gambar ini kita bisa atur secara leluasa tapi harus kita rubah dulu formatnya caranya bagaimana nah disini ada menu format kemudian kamu pilih disini web tag misalkan saya kurangnya behind ya nah jadi ke dengan format sudah diatur maka gambar ini bisa kita geser ke kiri ke kanan ke atas dan juga ke bawah kemudian kita juga bisa mengatur posisi misalkan posisinya mau di pojok kanan atas nah berarti pakai ini ya saya pakainya middle tengah-tengah seperti itu nah ini tadi ada di insert ya di picture kalau picture online berarti ini harus terhubung dengan internet ya terhubung dengan internet ya kalau nggak terhubung dengan internet ya nggak bisa jadi harus terhubung oke lanjut ya sekarang di sebelah picture online disini ada yang namanya save ya save disini banyak pilihannya ada recenter 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 use save ada rectangle ada basic ya bener-bener blackrow equation pelocat star and banner dan juga ke laut ya misalkan saya akan coba menggunakan di sini misalkan ini ya promosi misalnya di motor ini ada promosi misalkan lalu klik kanan add ya komo helm yamaha pemakaian rossi misalkan jadi dengan apa namanya save ini kita bisa membuat seperti di sini memberikan promo ya jadi akan lebih menarik kita lihat disini juga kita format bisa dirubah ya misalkan formatnya mau yang orange yang seperti ini gitu kan biar lebih menarik pilihannya nah ini ada di menu insert ya nah ini setiga banyak pilihannya misalkan mau silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kita mau buat struktur organisasi bisa menggunakan ini secara manual kemudian disini ada semat ya semat ini disini seperti ada hirarki ada circle ya ada list proses relationship metrik piramid picture dan juga masih banyak yang lainnya misalkan saya akan mau buat struktur organisasi ya pakai yang ini misalkan oke ya muncul seperti ini karena sini KM wakil ya wakil wakil bendahara sekretaris misalkan kemudian disini ada yang namanya kumas ya jadi sudah cantik ya kita membuat struktur atau struktur organisasi dengan menggunakan smart tinggal kita ubah formatnya nah disini banyak pilihannya formatnya mau mau 3D disini ada ya pilihannya disini ada format ya ada desain misalkan desainnya saya pilih yang ini ya yang 3D kemudian ada color pewarnaan ya saya tinggal klik disini misalkan saya pengen warna yang warna-warna seperti ini nah maka sudah jadinya selain kita desainnya kita juga bisa merubah template-nya misalkan pengen dari yang biasa pilih misalkan ke yang kedua ini seperti ini atau yang berbentuk gambar ya kalau bentuk gambar seperti ini ya pilihannya yang ini sini banyak pilihannya misalkan kalau yang ini bentuk gambar kita klik yang ini klik misalkan yang ini ya sorry yang picture-nya nah misalkan saya pilih yang ini ya yang circle picture hierarchy saya ingin menambahkan gambarnya ya misalkan ada gambarnya ada fotonya cari fotonya misalkan fotonya misalkan disini contoh fotonya misalkan ini ya insert maka disini ada gambarnya ya kemudian cari gambar lain misalkan nah misalkan ini ya gambarnya set maka gambarnya sudah masuk ke sini nah jadi si struktur smart yang kita buat akan lebih lebih menarik ya ini menggunakan smart yang ada di menu daripada insert ya kita membuat grafik saya misalkan dokumen baru ya disini ada membuat grafik klik disini nah contohnya ini ya kemudian oke nah kita mengedit tinggal disini disininya ya nah jadi ini akan lebih manis ya akan lebih simpel ketika kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di menu sini kemudian formatnya kita rubah ya karena ada desain seperti ini ya 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 itu ada yang ada di desain kemudian disini ada screenshot ya jadi screenshot ini selain ada di HP kita juga di komputer ada ya karena disini saya menggunakan versi yang 2013 oke misalkan saya akan screenshot yang ini ya yang ini misalkan cover nih klik screenshotnya kemudian arahkan ke yang akan kita potong klik disini ya maka disini terlangsung masuk ya menangin misalkan screenshot yang ini oke saya harus disini ya oke misalkan screenshot screenshot misalkan yang ini nah jadi langsung terpotong gitu kan ya atau sekarang saya lagi buka internet nih misalkan saya lagi buka YouTube ya nah sedang buka YouTube nanti kita langsung pause ya karena hak kita hmm saya langsung misalkan eh buka Microsoft Word kemudian saya screenshot ya klik nah jadi YouTube yang sedang dibuka kita klik maka langsung ke potong seperti ini nah jadi ini hasil daripada screenshot ya oke kemudian disini ada juga yang sering kita gunakan adalah misalkan video online jadi kalau kita mencari video online klik disini hyperlink ada comment ya ada juga header puter ada number tag box eh kemudian ada quickpad ya ada putart ya nah itu menu menu yang ada di Microsoft Word di menu insert kemudian di desain ya nah di desain ada theme ya misalkan saya sedang mengerjakan data seperti ini ya kemudian ingin mengganti desainnya menggunakan theme yang lain klik aja maka disini akan berubah kemudian disini ada watermark ya ada watermark ini style-style nih bisa kita pilih ya sukanya yang mana kemudian disini ada watermark ya watermark ini misalkan saya pilih yang ini call ini yang namanya confidential ya nah jadi ketika di perkecil tampilan seperti ini jadi di tengah-tengah dia ya atau misalkan saya ubah menjadi do not copy ya nah ah pengen diganti nih dengan nama kita bisa ya tinggal kita pilih disini kemudian pilih disini ada yang namanya custom misalkan disini dirubah namanya menjadi LP3I Banten atau PGRI Banten oke hilang ya nah ini ya disini ada tag do not copy nya kita rubah menjadi nama masing-masing misalkan namanya abijar ya kemudian warna juga ingin kita rubah disini misalkan warnanya warna merah oke apply kita berubah ya jadi ini namanya watermark disini ada page color ya page color ini ketika kita ingin bekerja dengan background yang berbeda seperti ini tapi ini tidak dianjurkan karena merusak mata misalnya kemudian ada page border ya page border ini untuk untuk kayak bingkai ya misalkan saya pilih 3D kemudian sini pilih yang ini kemudian disini saya pilih arch ya contoh misalnya ini oke maka bingkai sudah jadi seperti ini ini namanya page border ini ada yang di menu desain ya kemudian ada page layout ya page layout ini untuk mengatur margin ya ini ada normal ada narrow ada moderate ada wide ada mirror misalkan saya pilih narrow maka akan berubah ya kemudian saya pilih yang normal akan normal seperti biasa maksudnya orientation ya untuk mengatur posisi kertas ada portrait ada juga landscape ya ini kalau misalnya posisinya berkecil gini kalau misalkan atur disini orientasi portrait maka akan berdiri vertikal ini untuk horizontal kemudian ada kolom ya ada size nah disini ada pilihannya ya ada 4 ada legal h3 dan seterusnya ya nah saya pilih disini ada yang berikutnya ada kolom ya contoh misalkan saya akan buat dokumen baru ya seperti sedikit misalkan saya disini membuat paragrafnya ya misalkan kalau kalian ingin lulus kuliah langsung misalkan sampai besar ya langsung dapat pekerjaan ya maka kuliah lah di pgri button ya seperti ini karena di pgri button kurikulum berbasis link and match link and match ya titik apa sih apa sih link and match itu adalah kurikulum ya yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri ya jadi yang dipelajari di pgri button itu kurikulumnya menyesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi di industri oke kita blok ya secara blok ini bisa dari atas ke bawah atau bisa dari bawah ke atas ya kemudian disini pilih page layout ada kolom ya nah kalau misalkan pilih ini berarti jadi dua kolom ya kalau misalkan ini jadi tiga kolom ya oke ini kasusnya tag nya sedikit jadi saya akan coba copy dulu ya seperti ini nah ini ya kalau saya blok disini ya maka akan dipilih disini dua kolom nah seperti ini kalau saya pilih lagi tiga maka jadi tiga kolom ya kalau saya pilihnya satu berarti jadi satu kolom ya jadi ini kolom ini ada di menu daripada page layout ya kemudian disini ada referen ya ada referen cuman ini jarang digunakan ya tapi ntar akan kita coba ya oke sekarang ada mailing ya atau kita referen dulu ya misalkan referen ini disini kita misalkan disini oke misalkan disini bab satu ya bab satu kemudian disini disini ada bab dua ya kemudian dibawah sini misalkan ada kata pengantar kemudian isinya misalkan ini ya nah disini ada ini hilang ya disini ada sejarah ya sejarah kemudian isinya disini apa gitu ya nah misalkan kita akan menggunakan tabel of content disini ya misalkan kita eh kontrol enter ya kemudian disini klik disini ya kemudian disini ada namanya eh level satu ya kemudian disini ini level dua ya kalau level satu aja gak apa-apa semua disini level dua ya kemudian disini level satu lagi oke oke kemudian disini kita pilih disini tabel of content ya maka otomatis disini akan nambah akan nambahkan daftar isinya nambah daftar isi jadi bab satu ini bab satu ini berarti yang tentang ini ya nah ini bab dua berarti yang ini oke 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 saya akan menambahkan disini misalkan ini eh atau disini ya bab pad selayang pandang misalnya isinya apa nih disini oke saya block disini ya kemudian disini pilih misalkan level satu oke kalau sudah seperti ini kita geser ke atas oke yang ini tadi kemudian disini klik disini update table ya maka disini oke sorry update table pilih yang bawah ya maka disini nambah bab empat selayang pandang oke saya disini nambah bab lima lagi misalkan bab lima bab lima bab lima titik misalkan kuliah di poli teknik PGRI Banten saya block lagi pilih disini misalkan level 2 oke kemudian saya update disini klik klik update pilih yang bawah nah jadi kalau misalkan level 2 itu dia menjorok ke dalam kalau level 1 menjorok bukan tidak menjorok tapi dia di posisinya di normal ya menjorok oke misalkan disini disini ya oke kemudian disini ada bab 6 ya misalkan enter disini ada bab 6 bab 6 jurusan jurusan di di politeknik misalkan saya tulisannya disini berbesar semua ya nah ini pilih ini kemudian di block lagi pilih misalkan disini referent disini pilih level 1 kemudian geser lagi kesini klik disini update ya nah maka disini sudah muncul bab 6 nya gitu ya nah ini berfungsi ketika kita membuat daftar isi secara otomatis oke tadi di referent ya itu yang mungkin kebanyakan digunakan disini juga ntar kita kalau kalian sudah tertugas akhir atau skripsi atau tesis disini ntar kita bisa membuat yang namanya apa namanya ini ya daftar pustaka nah disini menggunakan ada di referent ya disini ada manage shot ya insert station nya disini nah disini ada style nah ini berguna ketika ntar kita akan membuat daftar pustaka oke kemudian disini ada mailing nya nah disini mailing ini yang sering kita gunakan adalah yang paling banyak digunakan disini bikin amplop ya bikin label dan juga bikin surat secara masal atau surat secara cepat oke kita ntar akan praktek ini ada review ada juga view nah disini di view ini kita bisa menampilkan grid line ya nah disini kita grid line ini juga navigasi ya contoh navigasi di ketika saya akan membuat disini ya dokumen yang tadi sudah ada nih resep jadi pilih navigasi maka disebelah kanan ini ada pilihan ini bab 1 bab 2 bab 4 nah ini ada di navigasi oke kembali ke home ya ke home nah disini di home ada yang belum bisa jelaskan ya di home disini ada yang namanya pon ya pon ada yang namanya pon klik pon biar melihat sub pon ya nah disini ada pengaturan ukuran ya style pon ya warna kemudian ada juga disini paragraf ya paragraf disini untuk mengatur misalkan ya spasinya ya mau single satu setengah double dan disini juga ada yang namanya tab ya tab disini berfungsi ketika kita ingin membuat yang namanya daftar isi ya daftar isi manual kita lihat disini ada 6 ya disini ada 5 nah misalkan saya disini 5,5 ya 5,5 apa sih 5,5 kita lihat disini ada namanya tab stop position jadi ketika saya tekan tab maka disini berhentinya disini ya oke kemudian saya pilih disini untuk leadernya ini nomor 2 kemudian set oke disini jangan pakai koma tapi pakai titik oke pilih set kemudian saya bikin lagi disini di 6 ya ketika jangka 6 tapi disini nggak pakai leader ya leadernya non saja karena ntar untuk batas antara titik-titik dengan dengan nomor daripada halaman oke set oke kemudian saya disini misalkan tulis bab 1 ya tekan tab nah tab yang ada di keyboard ya yang di bawah angka 1 tab sekali lagi maka disini angka 1 bab 2 tab lagi 2 dan seterusnya ya jadi ini menggunakan tab yang ada di pilihan paragraf disini oke kemudian disini ada style ya style untuk lebih ke pilihan saja oke ya kemudian setelah itu ada ini namanya ada indention ya ada 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 live indention ada right indention ada juga hanging ya disini ada juga first line indent ada juga hanging ya disini misalkan saya klik disini akan saya geser makanya ini akan pindah ya dengan menarik ininya plus line indentnya maka akan pindah kalau yang kedua berarti yang bawahnya ya misalkan saya pilih disini yang kedua ya nah disini kalau misalkan ini berarti nah jadi jadi untuk bikin hanging atau menggeser tulisan bisa tarik dari indention ya oke kemudian disini yang namanya zoom ya ketika dipilih zoom in maka akan membesar kalau zoom out sebaliknya ya kemudian kemudian disini ada red mode red model ya klik disini maka akan red mode ya udah kalau ini normal seperti ini disini adalah jumlah daripada page ada page 1 page 2 kalau misalkan saya tekan disini ctrl enter untuk nambah page berikut jadi disini nambah jadi page 2 nanti lagi page dan seterusnya ya oke ternyata ini udah ada 8 page ya atau 8 lembar jadi datang disininya oke ya eee sekarang kita praktek saja ya membuat suatu dokumen contoh disini saya akan membuat ini ya padangnya eee daftar menu daftar menu yang ada di microsoft boot lalu pilih disini nah disini misalkan saya pilih disini pakai balet ya misalkan ini ya sorry disini enter dulu misalkan disini ada home ya ada home insert desain kemudian ada yang namanya eee page layout referen mailing spasi ya spasing ini sentonya nanti yang sesuatu jadi se